Intro Halo Sobat Amerta Kita ketemu lagi di podcast Pisa Ginjam Santai Benong Amerta Nah kali ini kita kedatangan sama salah satu sumber Beliau ini juga salah satu penulis dari Amerta Media Itu Pak Lilik ya Pak Ya Pak Lilik boleh dong perkenalan Di secara singkat dulu buat teman-teman Sobat tanggal saya yang lagi nonton Iya saya Lilik Cermawar Kebetulan saya jurnalis Saya warna-warn di Arian media Indonesia meskipun memang Ada beberapa media yang Biasa saya ngasih Kota edusi Ada ke BBC Indonesia Kemudian ke Ngabai Dan beberapa media yang lain Tapi selain itu juga Kadang juga menulis buku Gitu Ya aktif sih Karena setiap hari menulis gitu ya Gitu Nah itu aja sih Terus pendidikan saya Sebetulnya gak nyambung Karena S1 saya tuh Fakultas Biologi Di unsur Jadi sama Dunia tulis-menulis kan jauh Kemudian Setelah beberapa saat S2 saya dielum komunikasi Nah itu baru nyambung tuh Gitu Nah Ya Kalau sekarang juga Dan saya masih ini ya Ngajar juga Ngajarnya gimana tuh Pak? Saya di Puin Sama di Amikom Universitas Amikom Ya Ya komunikasi gitu Dan kita ngambung Sama dunia Iya Karena ya itu Dan biasanya tuh Cara menulis Cara menulis proses kreatif Sebagai seorang penulis Versinya Pak Lelik itu gimana Pak? Nah kita harus tahu ya Proses menulis kreatif itu kan Bukan kemudian kita Menulis buku Tapi juga Menulis arti Kemungkinan juga Barangkali di dunia jurnalis Menulis arti Apa ya Berita Itu butuh kreatifitas Jadi Semuanya kan Kenapa seperti itu Karena memang Kita kan harus Merahai Apa ya Simpati Ataupun mungkin Humor ya katakanlah Sekarang ya Dari audiens gitu Kalau memang itu Apa ya Mungkin beritanya Atau berisanya Itu enggak Enggak Kreatif Maka Itu akan ditinggalkan Dan Saya kira memang Apa ya Perkembangan itu sangat cepat Saya ngalangin betul Bahwa Sekarang itu Gaya penulisannya Saya Sudah sangat berbeda Dengan 5-10 tahun yang lalu Karena Sekarang sudah netizen Dulu Hanya baca Betul Benar-benar Itu cara mengatasi Penulis itu kan Pasti ada Writers Club Ya Pak Kadang juga Nah Cara mengatasi Writers Club itu Gimana sih Pak Soalnya kan Kadang-kadang kita juga Di dunia penulisan Banyak juga yang Memalami stag nulis Dan akhirnya Terus saya berhenti Di situ Dan cara mengatasnya Itu gimana Pak Kalau saya pribadi Menyalurkan hobi Jadi Oke lah Tinggalin aja Kalau sudah stuck Tinggalin Jangan mikir itu Sama-sama Nah kita pergi aja Nah kita pergi aja Kemana Kalau saya kan Biasa Mungkin hobinya Motret Saya keliling Motret Nah itu Betul-betul Menjadi healing Buat saya Atau mungkin Olahraga Saya suka Nah pada akhirnya Kemudian Kalau dari sana Itu Kita justru Akan mendapatkan Energi baru Yang lebih besar Jadinya setelah Kenal Writers Blocks Dan kita healing Itu baru-barik Jadinya Ada semangat Nulis lagi Nah yang memang Nulis itu Kita butuh konsistensi Dan motivasi Ada gak sih Pak Tips untuk Sobat Amerta Supaya kita Konsisten menulis Apakah yang Menulis di awal Lampingnya berhenti Ada gak Pak Tipsnya Untuk teman-teman Amerta Nah itu Buat saya Begini Karena ini Persoalan konsistensi Maka kita harus Memaksa diri kita Saya menganalogikan Begini Saya itu Orangnya Kayak gini Tahu Pak Berat badannya Tentu Tapi saya Memaksa diri Untuk olahraga Awalnya Berat banget Sama Setelah ini Berjalan Kita ini Pada akhirnya Konsistensi itu Muncul Sama aja dengan Menulis Menulis Seperti itu Harus dipaksakan Kita nanti Akan menemu Style sendiri Akan menemu Pola sendiri Kapan sih Saya menulis Yang baik Itu Pagi Sore Atau malam Yang Ya Yang Apa namanya Yang Moodnya itu Paling kuat Benar Kalau misalkan Kita menulis Pasti kita juga Butuh Sumber inspirasi Nah Cara menemukan Sumber inspirasi Baru Menurut Pak Ilik itu Apakah ada Kegiatan Atau sumber daya Terkentu yang dimanfaatkan Untuk mencari Ide-ide tersebut Ya Sebetulnya banyak ya Sumbernya ya Kalau saya Jelas membaca Itu pasti Jadi gini Buat saya Menulis tanpa membaca Itu bagikan sayur Tanpa garam Jadi kita menulis Terus Tapi kok Enggak membaca Itu Berat juga Karena Referensi kita Akan Berkurang Begitu Nah Tapi Tidak hanya Membaca Apapun Bacanya Justru Saya kan bergelut Di dunia Yang itu Vakta Saya sering Malah Membaca Hal yang Bersifat Fiksi Jadi Ya Kita Ramu Itulah Terus Ya Notor Film Juga Kemudian Juga Mungkin Musik Juga Kemudian Juga Kalau Ya Tapi Saya Katakan Mungkin Ngelihat Panorama Sore Itu kan Muncul inspirasi Olahraga Gitu Itu Jadi Dari Melihat Panorama Itu Muncul Diksi Misalnya Macem-macem Gitu Ya Katakanlah Ya Banyak Sekali Misalnya Senja Tidak Pernah Mengingkari Warna Jingganya Gitu Misalnya Jadi Itu Memang Itu Bisa Menjadi Kekuatan Atau Menjadi Pengkayaan Diksi Buat Saya Dan Yang Terakhir Pak Ada Nggak Nasihat Khusus Yang Ingin Diberikan Kepada Para Penulis Yang Sedang Mencari Cara Untuk Mengembangkan Proses Tulsannya Jadi Buat Saya Jangan Pernah Menyerah Kalian Kalau Pengen Menulis Tulislah Apapun Itu Setiap Karena Proses Menulis Itu Bukan Proses Yang Instan Proses Menulis Itu Proses Yang Terus Menerus Konsisten Dan Kita Harus Tetap Bertahan Dengan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Kalau Sudah Mengawali Jangan Jangan Pernah Berhenti Susah Lagi Itu Sobat Amerta Barusan Tips Dan Trik Dari Pak Lilik Untuk Teman Teman Yang Emang Mau Mulai Di Dunia Penulisan Ini Jangan Pernah Nyerah Dan Jangan Konsisten Itu Ini Ya Pak Lilik Terima kasih Bukan Tidak Main Ke Amerta Dan Sambut Amerta Dari Yang Kita Bicara Ini Semoga Bisa Dapat Ilmu Baru Ya Bisa Diserap Ilmunya Dan Diterapkan Buat Kalian Tuga Makasih Lagi Pak Lagi Untuk Waktunya Sambut Amerta Sampai Ketemu Di Podcast Bisa Selanjutnya